Hidup dan mati semuanya di tangan Allah. Ketika ajalnya tiba, pasti akan mati. Penyebab kematian bermacam-macam, disebabkan oleh virus, penyakit, atau kecelakaan. Orang yang sudah tiba ajalnya, pasti akan mati, sekalipun dia berusaha menghindarinya. Misalnya dia menghindari dari virus dengan cara menggunakan apa saja, menggunakan obat-obatan atau dia menghindar dari tempat yang banyak virusnya. Tapi kalau ajalnya sudah tiba, pasti akan mati. Dalam syaitan Nisa, ayat 7, Allah berfirman, Aina ma takunu yudrikumul mautu, walau kuntum fi wulujimu syayyada. Dimanapun engkau berada, pasti kematian menemui kalian, walaupun ada dalam benteng yang kuat. Yang paling penting bagaimana mempersiapkan kematian dengan beriman kepada Allah dan beramal soleh, agar jauhkan dari azab Allah dan menempatkan nikmat dari Allah. Di hari kiamat, harta tidak ada artinya, anak tidak ada artinya, yang ada artinya hanya amal soleh dan iman kepada Allah SWT.